Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tema hikmat pagi pada hari ini adalah Menyikapi kelemahan dan kekurangan pemimpin dengan ayat bacaan bilangan 16 ayat 1-40 dengan fokus ayat 16 ayat 11 Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seorang penulis Kristen mengemukakan satu kesimpulan yang menarik demikian Di mana ada ketidakpuasan, disitu ada pemberontakan terhadap kepemimpinan Kesimpulan ini didapat tidak hanya dari pengamatan dalam pengalaman pribadi, tetapi juga hasil pembacaan dari bacaan kitab suci hari ini Korah, Datan, dan Abiram menggalang masa untuk memberontak melawan Musa Tak tanggung-tanggung, masa yang diajak bukan sembarang orang, tetapi para pemimpin umat pula Mereka mempertanyakan kesahihan kepemimpinan Musa dan Harun Musa dianggap tidak lebih baik daripada orang-orang kudus lainnya Korah menuntut jabatan imam yang dipegang oleh Harun ayat 10 Datan dan Abiram punya alasan lain lagi Mereka menuduh Musa telah menyengsarakan hidup mereka sehingga tidak lagi pantas menjadi pemimpin Bukan saja telah menyengsarakan dengan mengeluarkan mereka dari Mesir yang berlimpah susu dan madu Musa bahkan gagal membawa mereka ke tanah perjanjian Musa berjanji? Palsu! Palsu! Kisah ini berakhir tragis Para pemberontak mati dengan cara menyedihkan sekaligus mengerikan Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Kisah yang panjang dalam bacaan hari ini mengajarkan kita Untuk menghargai para pemimpin rohani kita Memang sehebat-hebatnya mereka pasti punya kelemahan Namun kekurangan itu tidak menjadi alasan bagi kita Untuk menggunjingkan, melemahkan, menyerang apalagi menggalang kekuatan Membrontak melawan mereka Apalagi dibalik itu ada motivasi kita untuk mengambil alih kedudukan mereka Sebagai pemimpin seperti motivasi korah Kecuali mereka sudah mengajarkan ajaran sesat Maka kita dipanggil untuk mendukung, mendoakan, memberi masukan dengan tulus Agar pekerjaan Tuhan semakin maju Kalaupun mereka terang-terangan bersalah Ada cara lebih elegan untuk mengingatkan pemimpin kita Tanpa harus memberontak Jika pemimpin kita belum berhasil Membawa pada kemajuan yang kita rindukan Seperti datan dan abiram Yang ingin cepat-cepat menikmati tanah perjanjian Tugas kita adalah turut serta mewujudkan impian bersama itu Bukannya mencelah dan membiarkan pemimpin kita kerja sendiri Dukungan, doa, dan masukan yang membangun Adalah respon yang tepat atas kekurangan dan kelemahan pemimpin Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyadari benar Bahwa pemimpin-pemimpin kami punya kelemahan dan juga keterbatasan Kami merindukan pemimpin yang tanpa kekurangan Namun itu adalah sebuah kenisayaan Setiap pribadi pasti punya kelemahan dan juga kelebihan Oleh karena itu Tuhan Mampukanlah kami untuk menjadi orang-orang yang patuh Orang-orang yang menghormati pemimpin-pemimpin kami Terutama pemimpin-pemimpin rohani Supaya di dalam segala keberadaan mereka Tuhan Kami mendukung dalam doa Kami menghormati setiap kebijakan yang diambil Dan kami merindukan melalui dukungan kami dan doa kami Pemimpin-pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan Pemimpin-pemimpin yang dengar-dengaran firman Tuhan Pemimpin yang peka Pemimpin yang mau mendengar suara Tuhan Kami merindukan pemimpin kami dilengkapi Sehingga semakin hari mereka semakin dipenuhi dengan kuasa roh kudus Mampu memimpin kami mencapai impian-impian dan cita-cita bersama Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan Dan kami percaya bahwa engkau yang mengutus dan memilih mereka Oleh karena itu ketika kami boleh menghormati menghargai mereka Bahkan bekerja sama dengan motivasi yang tulus Maka kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan kami semua Tuhan yang akan menolong kami untuk menapaki hari-hari kami Mencapai tujuan dan rancangan Tuhan yang terbaik Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Agnes Selamat pagi kok Terima kasih kita bisa bersama-sama di kemat pagi ini Agnes kalau bicara pemimpin yang ideal Itu pemimpin yang tidak punya kelemahan ya? Enggak juga Kalau menurut Agnes gimana? Kalau menurut aku sendiri ya Orang itu pasti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing kan Yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan Asalkan pemimpin itu mau belajar terus-menerus untuk memperbaiki kekurangannya Dan meningkatkan apa yang jadi kelebihannya Dan yang lebih penting lagi Pemimpin-pemimpin itu harus mau melayani seperti yang sudah ditelatankan Oleh Tuhan Yesus sama murid-muridnya Oke terima kasih Agnes Jadi pemimpin ya memang kadang dilengkapi Atau memang dia punya kelemahan ya? Iya Kalau kamu ketemu pemimpin yang sedikit punya kelemahan, punya keterbatasan gimana? Ya misalnya dalam berorganisasi ya Karena kan aku kuliah itu banyak sekali organisasi di kampus Kalau sebagai anggota baiknya ya tetap harus menghargai Karena jadi pemimpin itu enggak segampang ngomong doang Banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh pemimpin Yaitu kondisi organisasi tempat dia bernaung Terus habis itu perbedaan pemikiran anggota-anggotanya Dan tantangan dari luar yang membuat apa yang ia lakukan untuk mencapai visi-misinya itu enggak selalu mulus Tetapi sebagai anggota yang baik Apabila kita mendapati kelemahan pemimpin kita itu Menjadi suatu hambatan organisasi untuk maju Kita harus menegurnya dengan kasih Dan sebagai orang percaya Kita harus berdoa sama pemimpin tersebut juga Agar dibuka hati uraninya dan diberikan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Kira-kira kalau dari aku seperti itu sih kok Wah mantap Agnes Terima kasih ya Jadi pemimpin memang harus didukung bahkan didoakan ya Agnes ya Sehingga di dalam kelemahan mereka Tuhan lengkapi Sehingga mereka jadi pemimpin ideal yang kita harapkan Thank you Agnes hari ini Bapak Ibu Saudara Mari kita terus berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan hari ini Dan biarlah kita bisa hormat kepada pemimpin kita Kita mendukung mereka Dan kita mendoakan Supaya menjadi pemimpin yang ideal Pemimpin yang berkenan di hati Tuhan Tuhan memberkati kita semua Jaga kesehatan Jaga protokol kesehatan Selamat menikmati Selamat menikmati